Ini laporan keuangan nggak terlalu bagus sebenarnya. Walaupun mungkin teman-teman bakal cuma lihat di sini aja ya, 28,4%. Cuman kalau kita bandingin sama first quarter, ini turunnya sampai 46% ya. Nah, jadi itu sih. Top line-nya nggak kemana-mana. Kalau kita lihat ini kan top line ini kan jadi gambaran ibaratnya kayak sustainability business gitu ya. Jadi kalau kita ada sisi top line, itu dia turun ya, sorry, flat 3,1%. Jadi karena yang sebenarnya kerasa banget itu mereka punya penjualan dari yang niaga, gas bumi itu turun. Terus kalau kita lihat dari sisi yang minyak dan gas, itu juga turun ya secara revenue ya. Turunnya sampai 24% quarter on quarter atau relatively flat. Nah, jadi seperti itu ya. Buat big gas kita hati-hati dulu, kita hold target price-nya di 1.800 ya. Jadi itu ya teman-teman ya. So, itu aja.